Sapi, Hewan Suci di Agama Hindu Sebelum Islam masuk, masyarakat Jawa banyak yang menganut ajaran Hindu dan Buddha, salah satunya di daerah Kudus. Dalam ajaran agama Hindu, sapi dianggap sebagai hewan yang suci. Sunan Kudus kemudian menghimbau para pengikutnya agar tidak menyembeli hewan sapi sebagai hewan kurban. Ini adalah bentuk toleransi pada agama Hindu. Nilai toleransi antaragama oleh Sunan Kudus dikenal dengan Tepos Liro. Saat hari raya itu Adka tiba, Sunan Kudus memerintahkan murid dan pengikutnya untuk menyembeli kerbau sebagai pengganti sapi. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada penduduk setempat. Dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.